Oke selamat pagi kawan ini kita lihat dari hasil penyembelian tadi malam ya Sudah saatnya untuk pembakaran Seperti ini tadi malam jadi daging kurang lebih 11 kilo sekian ya Saya tusuk setiap satu kilonya kurang lebih saya jadikan 55 tusuk tiap kilo ya Total jadi berapa ini tadi Pak 600 lebih sedikit 600 sekian ya Nah ini jadi 600 sekian karena dari permintaan konsumen kemarin juga sempat bilang kalau bisa dijadikan 600 ternyata bisa lebih ternyata tetap bisa lebih ya kita lihat bersama ini posisi dagingnya Wow beraroma nikmat teman asli rasa sate ini asli sate teman-teman cukup apa ya melihat gambarnya saja hahaha saya cukup dengan aroma saja juga ini ini sudah pesanan dari konsumen saya ya mungkin dari teman-teman untuk wilayah Banyuangi dan sekitarnya ketika membutuhkan jasa kami ya rumah kekoh saya siap melayani pesanan panjendengan ini di pagi-pagi hari sudah membuat apa ya aroma-aroma mungkin tetangga tendaga sama apa ya sama batin pastinya aroma apa ini pagi-pagi kok sudah bau eh saya mau bilang sate enggak enak takutnya Wow enggak apa enggak menawarkan kok tidak berani ya ini tawar-tawar karena memang sudah pesanan dari konsumen kita lihat kawan ini para koki-koki handal saya rekan kerja yang sudah lama merintis karir berserta saya insya Allah semua layanan kami memenuhi dengan syariat Islam ya karena ini yang kerja-kerja semua dari alumni pondok pesantren jadi tidak diragukan lagi mengenai hukum beliau-beliau ini enggak putih pak muridnya samin kesannya semerep mungkin kalau video wajahnya sampean ini karena guru-guru TPG ya beliau jadi mempunyai banyak murid-murid jadi barangkali anak buahnya melihat beliau ya ini orangnya senyum gitu toh pak nah ini baru baru ini beliau namanya Bapak Imam dari Banyuwangi juga dan sebelahnya ini Bapak Sopyan ya ya Bapak Sopyan beliau usahanya di bidang persatian berusaha bekerja sama-sama saya ya Oke biar generasi lebih singkat ini nanti kita lanjutkan di video pengemasan dan video mengenai gulai atau hujan lain-lain lah kita jeda dulu sebentar ini kawan posisi gulai sama sambal goreng ya sambal goreng kulit kita memasaknya masih tradisional kita memakai tungku ya karena yang saya tahu ini persiapan kayu di rumah saya sangat banyak jadi saya memanfaatkan bahan bakar kayu kita pakai tradisional Insyaallah rasanya sudah pasti kita lihat hmm ini lihat saya pegang ya Wow ini apa kawan ini gulenya kepala ada semuanya disini dan ini sambal goreng kulit tercampur dengan bumbu-bumbu lain saya kurang begitu tahu ya karena bagian koki-koki yang digabur yang tahu persiapan kayu untuk stok rumah Nekoh ini tadi malam tidur yang berapa pak tidak tidur Wow tidak tidur istimewa ini kawan tanggung jawab seorang pesatnya ketika ada pesanan di pagi hari mau gimana pun kita tetap tanggung jawab jadi semalam suntuk ya tadi malam tidak istirahat ini beliau-beliau ini beliau ini sangat semangat sangkik semangatnya ya semalam tidak tidur kalau ini Algujo saya Algujo yang sangat gagah apa kejam Pak Algujo kipak lemah lembut Oh Algujo lemah lembut ini ya para pejagal-bejagal bisnis saya ini sudah saya rintis bertahun-tahun ya jadi untuk marketing saya Alhamdulillah sudah melebar Hai saya melayani sebanyuangi jadi para teman-teman barangkali ada yang mempunyai hajat baik kakekoh atau hajatan apapun saya siap melayani panjendengan kita lihat lagi bersama lihat begitu segarnya nikmatnya terasa ingin makan sate saya Pak Wow ketika ini dikipas ya asap langsung keluar mengeluarkan aroma-aroma yang sangat-sangat apa ya Pak ya menggoda ini ya ini posisi masih benar-benar di pagi hari jadi sebenarnya kondisi perut masih lapar-laparnya ya kita sangat tergoda tapi apa boleh buat ini sudah pesanan orang satu ekor saya jadikan sekitar enam ratus sekian jadi enam ratus lebih ya dari berat badan hewan tadi malam saya timbang 37,5 posisi daging hidup sedangkan karkas ketemu berapa tadi malam ya lupa nanti kita lihat bersama di video yang awal tadi berapa Pak 17 18 tadi malam lupa ya sedangkan untuk daging jadi diberapa lupa juga nah iya benar kalau dagingnya 11,35 ketika ditusuk dijadikan enam ratus sekian tusuk kalau mengenai stok kambing jangan khawatir ya posisi dekandang saya pastinya semua temen-temen sudah tahu banyak kok aplutan-aplutan saya sebelumnya mengenai domba saya peliharaan saya jadi insyaallah ketika kesini tidak salah hewan bisa memilih sepuasnya karena stok sangat-sangat banyak saya kok iklan terus tuh Pak waduh pelanggaran ini mohon maaf ini tadi sebenarnya bukan iklan cuma apa ya promosi oke kawan ini saya sudah persiapkan ya armada saya untuk pengiriman jadi ini nanti saya akan memakai armada ini GL Max saya ya saya kemas untuk pengiriman dan di dalam box seperti ini saya biasanya ini sudah saya persiapkan dan yang tadi malam sempat disembleh ini juga sudah saya persiapkan semuanya ini saya kemas serapi mungkin saya kemas di box-box ini ya ini berlabel semuanya berlabel rumah kekoh Dadung Awuk Bangurejo ini label saya disini pun juga tertera nomor kontak saya ya jadi barangkali dari konsumen-konsumen lain atau apa ya saya tamu-tamu nantinya melihat kemasan saya juga sudah tertera nomor kontak lebih memudahkan saya untuk dikenal sama publik ini ini sate saya kemas di dalamnya saya jadikan dua dua kemasan yang sebelahnya juga sama yang sebelahnya ini kuah tadi saya kemas menjadi dua tentunya sambal goreng sama bumbu sate monggo pak dikemas pak ini untuk pengemasan sambal goreng sama bumbu sate dulu ya yang sambal goreng dulu pak ya itu kita masukkan di dalam satu box lagi ya seperti ini ditutup lagi biar aman higienis jadi kita utamakan kebersihan ya biar bener-bener higienis monggo bisa dimulai kita masukkan ke dalam box sepeda ya ini kawan kita saling kompak bekerja sama kita masukkan nah seperti ini karena ini tadi pesanan cuma satu ya jadi cukup dengan tempat ini sempat lima kotak jadi yang atas masih kosong ya seperti ini jarak saya memproses pengemasan pengiriman ya nanti bisa ditutup lagi semuanya ada kunci terkunci rapat jadi keamanan di kendaraan nanti di perjalanan lebih sangat-sangat aman terus Hai ini pengemasan sudah selesai ya kita tinggal kirim ini teman-teman yang semalam sempat tidak tidur beliau kelihatannya Oh masih semangat Pak ya manat Oh tetap semangat ini beliau-beliau walaupun semalam tidak tidur ini nanti malam ada jadwal lagi job ya Alhamdulillah kita ada job lagi jadi biasanya ya tiap malam beliau-beliau ini malah jarang tidur ini tapi yang saya hirani Kenapa ya kok mempunyai yoga nginan pintu Pak Wah kata-kata gimana ini padahal nggak tahu itu rumah loh wonggo Pak salam buat teman-teman ya salam sukses untuk peternak Indonesia Oke terima kasih Pak jangan lupa ya semuanya minta bantunya subscribe like dan komentar di kolom komentar nanti terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati